Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau banci jambing yang diikat kakinya. Saya no, banci jambing yang saya ikat bulu idung. Bulu idung abangnya yang jaga. Oke guys, kalian punya temen yang gak peka? Punya ya? Sama. Temen saya namanya Samsul. Waktu itu saya lagi liburan bareng ibu-ibu PKK ke Korea Utara. Padahal saya cuma bawa duit pas-pasan. Tapi si Samsul maksa dibawain oleh-oleh khas Korea Utara. Oke, saya jengkel. Oke, fine. And finally, si Samsul saya oleh-olehi nuklir. Yang langsung saya luncurkan dari peluncuran nuklir Korea Utara ke rumah Samsul. Itu remuk redam. Dan guys, kalau saya ke tempat wisata, saya selalu pakai sepeda motor. Saya dari Jogja ke Pantai Gading pakai sepeda motor. Buncengan sama Drukba. Namun kini, setelah saya bergelimang harta, saya pakainya pesawat. Nah, saya takutnya kebiasaan saya yang selalu pakai sepeda motor kebawah ketika saya naik pesawat. Begitu pesawatnya belok, saya refleks pecahin jendela, saya kasih tanda pakai tangan. Dan guys, asal kalian tahu, saya ini adalah orang yang sangat pedulian. Waktu itu saya berlibur di Sumbawa, saya lihat ada seekor kuda liar di padang rumput. Karena saya peduli, kuda liar itu saya rawat. Kuda liar itu saya beri nama Dali, alias kuda liar. Kuda liar itu saya kursusin catur. Si kuda liar jadi hobi main catur. Dan kini, Dali jalannya letter L. Kasian. Dan... Saya coki juragan lagging. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.